Intro Seru kan tadi kan? Ya lumayan lah Oh, lumayan loh Wah, nih, bapak lo Mas nyulik anak saya Oh, begitu ya Modelannya begitu Suka nuduh-nuduh Kayak orang gak beriman Boni, ngapain kamu disini? Oh, tadi Boni jalan-jalan sama Bang Opang Jadi kamu gak hilang? Gak diculik? Enggak, Boni bosan di rumah Kepengen jalan-jalan Betul, anak lo bosan Butuh hiburan Betul Oh, gitu Ayo, Boni, kita pulang Yuk Tunggu dulu Jadi begini nih Mul Mul Yadi Kan tadi gue bawa anak lo jalan-jalan, Pan, ya? Ya kan? Nah, ya kan tuh Berhubung untuk perjalanannya agak lumayan jauh Tuh gue muter-muternya ya Ya, betul Nah, longkosnya kurang Tadi dia baru ngasih 20 ya Jadi kurangnya 20 ribu Bayar dong, Pi Tapi kalau lo kegak mau bayar juga Ngapa-ngapa, Mul Asal Lo bantuin gue, ya? Bantu apa? Salamin Buat adek Dari Taufan Ya? Oh iya Oh iya Nak Mas, nak Nggak kenapa-napa kan? Apa sih, Dik? Coba, Nat Ih, lebay banget sih Mako lebay sih Adek tuh khawatir Mas, nak kan tadi bilang jatuh dari motor Terus kelindes di bawah kolong mobil Tadi ditelepon Ditelepon tadi bilang Lagi bawa kiriman Jatuh Terus masuk ke kolong mobil Nggak ada kelindes, Dik Dik Ini mau kasih masukan ya Lain kali kalau ngerima telepon tuh Yang bener Jangan suka bikin panik orang Ada ngerima teleponnya bener kok Sinyalnya aja tuh Yang nggak bener Terus Gimana sih, Mas Mol? Anaknya ketemu nggak? Oh Si Boni Iya, jadi ternyata anaknya Mas Mol itu Cuma boring aja Terus pas ketemu Opang bawa motor Dia minta diajak jalan-jalan, muter-muter Udah gitu doang kok Oh Kirain kemana? Eh, Dik? Dapet salam kata Mul Dari Tovan Opang? Tovan alias Opang Si Opang makin bencar Ngera adik Ciee 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 Opang Wuh Wuh Ciee 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 Kenalin gua sama Ade ya Ciee 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 Nggak ada di aplikasi Ini gayanya Kalau Iqbal action mau kerja Bun, Iqbal pergi kerja ya Sama Ini dia, Pak Adik Oh, Pak Tapi bakal lebih indah Kalau dipanggil Taufan Mas Hena sama Mas Mul itu gimana sih? Adik tuh gak pernah pesen ojek pangkalan